Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita masih membahas materi pola bilangan Kompetensi dasar Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek Siswa diharapkan mampu mencermati keterkaitan antar suku-suku pola bilangan atau bentuk-bentuk pada konfigurasi objek Nah, pokok yang kita akan bahas yang pertama adalah deret aritmetika, yang kedua deret geometri Deret aritmetika dan deret geometri Yang pertama yang akan kita bahas adalah deret aritmetika Deret bilangan adalah nilai yang diperoleh dari penjumlahan suku-suku barisan bilangan Jika suku ke-1, suku ke-2, seterusnya hingga suku ke-n dan bentuk barisan aritmetika Maka, bentuk penjumlahannya adalah suku ke-1 ditambah suku ke-2 ditambah seterusnya hingga suku ke-n disebut dengan deret aritmetika Rumus deret aritmetika yang pertama adalah jumlah n suku pertama sama dengan n per 2 A ditambah buka kurung 2 dikali A ditambah buka kurung n dikurang 1 tutup kurung dikali B tutup kurung Atau kita juga bisa menggunakan jumlah yang kedua Yaitu jumlah n suku pertama sama dengan n per 2 buka kurung A ditambah suku ke-n tutup kurung Keterangannya dimana sn yaitu jumlah n suku pertama A itu suku pertama dan B untuk beda Contoh soal Tentukan jumlah 16 suku pertama deret aritmetika berikut 10 ditambah 17, ditambah 24, ditambah 31, ditambah seterusnya hingga 119 Rumus yang akan kita gunakan adalah yang pertama Tadi kan rumusnya ada 2, kita bisa menggunakan rumus yang pertama dan rumus yang kedua Sekarang kita menggunakan rumus yang pertama dulu Yaitu jumlah n suku pertama sama dengan n per 2 buka kurung 2 dikali A ditambah buka kurung n dikurang 1 tutup kurung dikali B tutup kurung Nah disoalkan dia mengatakan jumlah 16 suku pertama Maka setiap n kita ganti dengan 16 Jadi jumlah 16 suku pertama sama dengan 16 per 2 buka kurung 2 dikali 10 10 didapat dari A yaitu suku pertama Suku pertama dari deret aritmetika tersebut adalah 10 Ditambah buka kurung 16 dikurang 1 tutup kurung dikali 7 7 didapat dari beda Yaitu dimana suku kedua dikurang suku pertama Jadi 17 dikurang 10 sama dengan 7 Jumlah 16 suku pertama sama dengan 8 8 didapat dari 16 dibagi 2 8 dikali 20 ditambah 15 dikali 7 Jumlah 16 suku pertama 8 buka kurung 20 ditambah Buka kurung 105 tutup kurung Nah 105 ini didapat dari 15 dikali 7 Jumlah 16 suku pertama sama dengan 8 dikali 125 125 didapat dari 20 ditambah 105 Maka jumlah 16 suku pertama deret aritmetika tersebut adalah 1000 Yang diperoleh dari 8 dikali 125 Setelah menggunakan numus yang pertama Kita gunakan numus yang kedua Yaitu jumlah N suku pertama sama dengan N per 2 buka kurung A ditambah suku ke N tutup kurung Dimana Soal ditanyakan jumlah 16 suku pertama Maka setiap N diganti dengan 16 Nah selanjutnya Jumlah 16 suku pertama sama dengan 16 per 2 Buka kurung 10 10 ini untuk suku pertamanya Ditambah 115 115 didapat dari suku terakhir dari barisan deret aritmetika tersebut Nah sekarang Jumlah 16 suku pertama sama dengan 8 dikali 125 Diperolehlah jumlah 16 suku pertama deret aritmetika tersebut adalah 1000 Setelah menggunakan kedua rumus yang berbeda Diperolehlah hasil yang sama Yaitu jumlah 16 suku pertama deret aritmetika tersebut adalah 1000 Selanjutnya yang kedua yang akan kita bahas adalah deret geometri Deret geometri adalah penjumlahan suku-suku barisan geometri Jika suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, seterusnya hingga suku ke-N merupakan barisan geometri Maka bentuk penjumlahannya adalah Suku ke-1 ditambah suku ke-2 ditambah suku ke-3 ditambah seterusnya hingga suku ke-N Disebut dengan deret geometri Rumus deret geometri yang pertama Jumlah N suku pertama sama dengan A buka kurung 1 dikurang R pangkat N tutup kurung Per 1 dikurang R Untuk rasio kurang dari 1 Jika rasio lebih dari 1 Maka kita menggunakan rumus jumlah N suku pertama Sama dengan A buka kurung R pangkat N Dikurang 1 tutup kurung Per R kurang 1 Keterangan Sn adalah jumlah N suku pertama A adalah suku pertama Dan R adalah rasio Contoh soal deret geometri Hitunglah jumlah 7 suku pertama dari deret geometri berikut 128 ditambah 64 ditambah 32 Ditambah 16 ditambah hingga sebarusnya Maka yang pertama yang kita cari dari barisan 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16 ditambah hingga seterusnya Diperoleh nilai A atau suku pertamanya adalah 128 Dan rasionya adalah 1 per 2 diperoleh dari 64 ditambah yang pertama yang pertama yang kita gunakan adalah cara yang pertama yaitu penjumlahan secara manual di mana setiap sukunya kita cari dari suku pertama hingga suku ke-7 Karena kan kita sudah mengetahui rasionya yaitu 1 per 2 Jadi jumlah 7 suku pertamanya sama dengan Suku ke-1 ditambah suku ke-2 ditambah suku ke-3 ditambah suku ke-4 ditambah suku ke-5 ditambah suku ke-6 ditambah suku ke-7 Sama dengan suku ke-1 kita peroleh 128 Suku ke-2 yaitu 64 Suku ke-3 nya 32 Suku ke-4 nya 16 Suku ke-5 nya 8 Suku ke-6 yaitu 4 Dan suku ke-7 yaitu 2 Maka kita jumlahkan seluruh sukunya diperolehlah nilainya 254 Jadi jika kita menggunakan penjumlahan secara manual Jumlah 7 suku pertamanya adalah 254 Nah sekarang kita menggunakan cara yang kedua yaitu dengan menggunakan rumus Jumlah N suku pertama direct geometry Karena kan kita sudah memperoleh rasionya 1 per 2 Maka rumus yang kita gunakan adalah Jumlah N suku pertama sama dengan A buka kurung 1 dikurang R pangkat N Tutup kurung per 1 dikurang R Jumlah 7 suku pertamanya Yang ditanyakan jumlah 7 suku pertama Maka setiap N kita ganti dengan 7 Jadi jumlah 7 suku pertama sama dengan 128 itu adalah suku pertamanya Maka kurung 1 dikurang 1 per 2 1 per 2 ini diperoleh dari rasionya Tutup kurung pangkat 7 Tutup kurung per 1 dikurang 1 per 2 1 per 2 adalah rasionya Jadi jumlah 7 suku pertama sama dengan 128 Buka kurung 1 per 128 buka kurung 1 dikurang 1 per 128 tutup kurung 1 per 128 diperoleh dari 1 per 2 pangkat 7 Per 1 dikurang 1 per 2 Jumlah 7 suku pertama sama dengan 128 Buka kurung 1 per 128 buka kurung 128 dikurang 1 per 128 tutup kurung Jumlah 7 per 128 tutup kurung per 1 per 2 Nah diperolehlah 127 per 1 per 2 Diperoleh 127 ini dari 128 Kan 128 dikali 127 per 128 128 ini bisa kita bagi dengan pecahan 128 Yang penyebutnya itu Jadi diperolehlah 128 dibagi 128 Dapatnya 1 Maka 1 dikali 127 dapatlah 127 127 per 1 per 2 Kita ubah menjadi bentuk perkalian Dimana Jika diubah ke dalam bentuk perkalian Pembilang jadi penyebut Penyebut jadi pembilang Diperolehlah 127 dikali 2 Maka jumlah 7 suku pertama Dari deret geometri tersebut Adalah 254 Nah setelah kita menggunakan Cara ke 1 Cara ke 2 Yang dimana cara ke 1 Penjumlahan secara manual Dan cara ke 2 Kita menggunakan rumus Memperoleh hasil yang sama Yaitu Jumlah 7 suku pertama Dari deret geometri tersebut Adalah 254 Nah Belajarnya Kita sampai disini dulu ya Selamat belajar Sampai jumpa Dan terima kasih